Intro Ada tajuk di segmen mana yang ngamni Yes, betul Merajuk perlu pujuk atau biarkan sahaja Rubisa? Kalau saya tidak Jangan pujukkan Oke, kalau si Syamir pula Perlu pujuk Perlu pujuk dan juga biarkan sahaja Saya setuju dengan Syamir ya Saya setuju dengan Rubisa ya Kita bagi peluang kepada Syamir dahululah Sebab beliau memilih untuk perlu pujuk Kenapa tuh Merah? Kita perlu pujuk Kita tidak mau mendatangkan kesan negatif pada setiap individu Tidak mendatangkan kesan yang buruk pada individu Contohnya, boleh saya bagi situasi kan ya? Woy, banyak situasi sih Syamir pula melalui Kami suka situasi, silakan Oke, isu perbandingan dari segi kerja lah Kita anggap semua di sini adalah rakan sekerja kita Termasuk juga kepada yang sedang menonton Berusia sekitar petang ini adalah rakan sekerja kita So, ada di antara kita Contoh lah, pendekatan yang lebih dekat Si Mal ini merajuk Oh, pandai sudah bagi contoh sama saya Dia merajuk disebabkan teguran Perbandingan dari hasil kerjanya Yang tidak mendapat pujian Malah dibandingkan dengan kawan-kawan yang lain Kenapa? Kita harus pujuk So, kita tidak mahu benda ini berpanjangan Berlarutan So, mendatangkan kesan yang buruk terhadap organisasi Menjadi kuca kacir Ikatan silaturahim akan renggang Dan paling penting kita elaklah ini benda Kita elak daripada bermusuhan antara satu sama lain Jadi kata, kita perlu pujuk Perlu pujuk Mal Perlu pujuk Setiap individu ataupun manusia mempunyai kisah silam Ataupun peristiwa yang tidak dapat dilupakan Malah menjadikan kita ataupun everyone Akan trauma, sedih, takut, marah Bila ingat kembali peristiwa itu Kita tidak pasti berkaitan dengan apa Terlintas di pikiran saya Boleh saya teruskan? Saya rasa tidak perlulah Kalau ambil satu jam, dua jam Boleh, boleh Terlintas di pikiran saya Teringat saya seorang pelulis novel Yang bernama Darwish Yang lebih dikenali dengan nama penanya Kalau tidak silap Terlir Terlir seorang karyawan yang sangat-sangat dikenali Berasal daripada Indonesia Ayatnya seperti ini Dengan terus melangkah Lambat ataupun cepat Semua beban di Semua beban kenangan Akan tinggal di belakang Secara pribadi saya suka Ayat ini Ling-ling jomo sama I like very much Alap banar Alap banar Alap banar Oh, oke Beri kerja last minute Oke Oleh, lah Oleh majikan lah Jadi, dia beri Dengan kerja last minute Harus siap dengan segera Dapat atau tidak? Tidak Susah tuh Eh, aku akan nyambut Waktu dengan kebenaran Jadi, maksudnya Apabila kita buat satu kerja Kita mempunyai Masa yang sangat terhad Beban kerja Lebih daripada masa yang diperuntukkan Jadi, menjadikan kita Kelengkabut Kelengkabut Ilang fokus Tekanan Dan Marah Timur rasa marah Secara Secara diam Tapi kita harus buat juga benda tuh Jadi, waktu menentukan kebenaran Ini dia Jadi, daripada hujan Syamir ini Tidak menyembuhkan lah Tidak menyembuhkan Dalam konteks kerja Tapi, dari ayat Syamir tadi Dia mesti ada Ayat penghujung tuh Ada kaitan dengan bajau juga Macam tadi Adakah satu ayat? Macam tadi yang first saya suka tuh Adakah ada kaitan dengan Ayat bajau kali ini? Selasai no Selasai no Atau dalam merti kata lain Itulah dia Hasil daripada Masa yang tidak mampu Menyembuhkan Sesuatu dalam konteks pekerjaan Apabila terlampau Banyak beban di bahu Betul Bila banyak beban di bahu Kita akan memikul Apa ini? Tanggung jawab yang besar lah